Kecilakan yang melibatkan kereta api berantas jurusan Jakarta Pasar Senen Blitar dengan truk kontener pada selasa 18 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat kemarin berada luas di cejari sosial dan pesan singkat. Sontak, kejadian yang terjadi di pelintasan jalan Madukoro Raya, Semarang, Jawa Tengah itu pun menyita perhatian masyarakat luas. Terkait hal ini, Kapol Restabes, Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar menjelaskan, dugaan awal atas kejadian ini lantaran truk yang mogok di atas rel kereta api. Meski tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut, namun hingga kini pihaknya masih akan terus mengevaluasi secara mendalam. Informasi awal begitu, jadi tadi truk ini tiba-tiba mogok di atas rel kereta api, kemudian driver dan sopir dan keretanya sudah berurutaya meminta tolong ke petugas palang kereta yang ada di sini, namun tidak sempat karena keretanya sudah keburu mendekat, sehingga terjadi kecelakaan. Untuk sekerja di kena, gimana Pak? Itu masih kita dalami penyebab kebekaran, apakah dari kepala dari peronton ini yang berisi bahan bakar minyak kemungkinan dari situ. Berbeda dengan Irwan, Prasetyo Adiwibowo selaku pemilik bengkel spesialis bus dan truk ASN Pro mengatakan, besar kemungkinan truk bukan mengalami mogok, melainkan tersangkut sehingga tidak bisa bergerak. Sebab hal itu bukan tanpa alasan, mengingat berdasarkan dari hasil pertimbangannya, jenis truk kontainer yang termasuk model Dolly Container Trailer memiliki ground clearance yang lebih rendah jika dibandingkan dengan truk-truk lain pada umumnya. Selain itu dirinya juga menambahkan, berdasarkan dari pengamatannya pada video tersebut, tampak posisi kepala truk yang sudah melewati jalur perlintasan kereta, sehingga kemungkinan dugaan tersangkut dirasa semakin besar. Ada pun satu bukti lain yang menandakan truk tersangkut adalah posisi bagian belakang truk yang dimana roda nampak terangkat dan tidak menapak pada aspal. Sehingga menurutnya, satu-satu langkah guna mendapatkan penanganan terbaik untuk mengatasi kendaraan semacam itu ialah dengan menggunakan derek. Meski Adi juga tidak menampik bahwa proses tersebut cukup memakan waktu yang pas sebentar. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus beli otomotifkompas.com dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!